Sengketa tanah di bekas kerajaan Mataram terus bergolak. Warga gulon Progo Yogyakarta menolak pembangunan bandara baru di atas lahan pertanian dan tanah mereka. Mereka hanya ingin bertahan di tanah mereka, menjaga lahan pertanian mereka, dan melestarikan kehidupan sosial mereka. Namun lima tahun berjalan, soliditas warga kini mulai luntur. Kelompok mereka mulai terbelah dua. Sebagian dari mereka mengaku sudah lelah dan mulai melepaskan lahannya dengan harga menggiurkan. Tim Apresial yang turun ke lapangan untuk mengukur tanah warga harus dikawal ketat aparat kepolisian. Warga yang tetap bertahan dan menolak kini mulai dihampi teror dan intimidasi. Baik dari oknum petugas maupun dari para calo tanah yang mengincar keuntungan. Kok mau dirusak itu loh? Gimana itu pemerintahnya itu? Seharusnya pemerintah itu harusnya melindungi rahga. Banyak cara yang dilakukan aparat maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengintimidasi warga. Intimidasi dan teror dilakukan saat proses pembongkaran dan pengosongan lahan. Seperti pencopotan aliran listrik secara paksa dan juga pencengkelan pintu dan jendela rumah. Habis sholat asar keluar banyak pulisu tuh jalan ke sana dan materan saya udah gak ada. Kenamanya apa? Pencurian. Itu kan hasil saya nanam tape, apa itu kan buat pasang listrik itu kan pakai uang juga. Pas tanggal 27 sekitar jam 10 pas hari Senin itu dicongkel pintu depan yang sebelah kiri. Kalau dilihat dari luar belah kiri itu dicopot paksa oleh tugas. Maksudnya oleh tukang lah tapi yang diamanku oleh tugas. Namun pihak PT Angkasa Pura 1 menamping tudingan melakukan intimidasi dan teror terkait dengan upaya pembebasan lahan. Kita lakukan adalah dengan membuka pintunya. Kemudian pintunya itu kita tetap kita taruh situ dengan harapan apa? Bahwa kita serius, kita akan mengosongkan. Tetapi di lapangan tetap yang kita kosongkan adalah yang benar-benar kosong. Aksi demo yang berujung bentrok menakibatkan seorang warga terluka di kepala akibat lemparan batu. Itu bisa ya kena itu, kena kita lempar. Akhirnya saya itu, ini tidak saya bocor itu langsung kek gitu. Saya darah itu netes. Saya ya seperti sempat diam sebentar. Sejumlah relawan ditangkap. Mereka diskeret petugas karena dianggap sebagai provokator. Mengatasnamakan mahasiswa. Kenapa saya pernah mengatasnamakan mahasiswa? Saya sendiri tidak tahu mahasiswa betul-betul atau tidak. Kemudian ada beberapa yang diamankan oleh aparat pengamanan itu karena mereka mengganggu atau menghalangi petugas. Namun tudingan dan sanggahan silih berganti dikemukakan oleh masing-masing kelompok yang terlibat. Para relawan menolak dikatakan provokator warga. Warga sudah berjuang sejak 2012, mas. Kami relawan itu baru turun 28 November. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengatakan pihak-pihak tertentu yang mengatakan relawan yang provokasi warga. Maaf, mereka telah melecehkan perjuangan warga. Penolakan warga bukan tanpa alasan. Mereka enggan pindah dari tempat tinggal yang lama. Mereka menolak lahan rumahnya diambil pemerintah. Meski mereka mendapat tawaran ganti untung atas setiap lahan yang dimiliki. Masih ada ratusan, bahkan mungkin ribuan warga Kulon Progo yang mencoba bertahan dan mempertahankan tanah kelahirannya. Tim kontroversi menuju Kulon Progo Yogyakarta untuk melihat langsung bagaimana pembangunan bandara baru serta perlawanan warga terdampak pembangunan. Kedatangan kami disuguhi sisa-sisa pengusuran. Sepanjang jalan lebih dari 3 km, sisa pengusuran pemukuman masih terlihat. Dalam Master Plan Agenda Nasional, pembangunan bandara baru di atas lahan seluas 580 hektare lebih ini akan menjadi bandara terbesar di Indonesia dengan luas landasan pacu sepanjang 3.000 meter lebih. Dari lahan seluas 580 hektare lebih ini, yang sudah dibebaskan oleh PT Angkasa Pura I, meliputi 340 hektare lebih atau 58 persen milik sultan dan warga. Lahan milik pura paku alaman seluas 158 hektare lebih atau 27 persen. Lahan milik instansi pemerintah seluas 35 hektare lebih atau 6 persen. Sedangkan lahan yang belum dibebaskan masih tersisa 52 hektare lebih atau 9 persen. Namun jumlah ini terus menyusun. Mega proyek bandara ini menelan biaya setidaknya 7 triliun rupiah. Sementara untuk pembebasan lahan, pemerintah harus mengeluarkan dana hingga 4,2 triliun rupiah. Bandara New Yogyakarta International Airport sejatinya dibangun untuk mengatasi daya tampung penumpang di wilayah Yogyakarta. Kami sudah berhitung, permintaannya luar biasa maka kami butuh bandara baru. Tahun 2016 kemarin kita sudah mencapai 7,2 juta penumpang. Kira-kira kalau kekuatan kita ataupun kemampuan daya tampung kita hanya 1,2 juta, kemudian diisi 7,2 juta bisa dibayangkan. Artinya, pasti terkendala masalah pelayanan tentunya ya. Tim kontroversi coba melakukan penelusuran ke beberapa warga lainnya. Kami sengaja mendatangi serasa keluarga yang sudah menerima gantarungi dan menyerahkan rumah dan lahannya. Tidak ada di tanah yang dibangun, bangunannya sekitar 100 meter persegi. Bapak dapat berapa? Tidak ada potongan uang atau administrasi saat terima uang penggantian. Tidak ada penggantian, tidak ada penggantian, tidak ada penggantian, tidak ada penggantian, tidak ada penggantian. Saya sudah terima sesuai penggantian yang dikeluarkan bandara. Langsung masuk rekening tanpa pasir, tanpa beperan. Nanti 100% diterima. Betul. Yang cukup mengerankan, pria setengah bayah ini justru sempat mengatakan, jika derasnya penolakan bandara justru ada campur tangan para manglar tanah. Ada isu yang dileparkan agar warga kawahir tak dapat penggantian yang sepadan. Tapi benarkah tuningan Isman ini? Untuk membuktikannya, kami mencoba mendatangi salah satu maklar tanah di wilayah ini. Dan ternyata benar. Banyak maklar tanah yang berkeliaran di wilayah Kelur Fronto, tempat di daerah sengketa lahan bandara ini. Sang maklar menatakan jika mereka punya handil dalam menimbulkan isu penolakan bandara. Karena berkembang isu modi dua murah, wajahnya pada timur tuh mas. Karena udah pada timur, kita ambil kelas-kelas hari nih, ikut ngomporin mas. Oh, jadi maka lo tuh ke tempatan. Iya, pilih ke tempatan untuk ngomporin masyarakat biar tanahnya yang lebih berada sama kita. Para calo ini bukan tanpa moda. Aksi mereka diduga di banking bandar besar. Dengan segala cara, mereka membeli tanah dari petani hanya di 200 ribu rupiah per meter. Lalu dapat dinyatian dari pemerintah dengan harga 1 juta per meter. Selain menganggur, lokasi-relokasi juga rupanya masih menimbulkan masalah. Ketidakjelasan kepemilikan lahan baru membuat warga khawatir akan tergusur lagi akibat ketidakjelasan tanah yang mereka tempati. Mereka membayar tanah 200 meter persegi tanpa jaminan mendapat sertifikat.